Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di Metro Siang. Presiden Jokowi Dodo resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu barang. Presiden Jokowi resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemanusiaan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Pembagian terhadap wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada Ormas ini diberikan secara prioritas. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu barang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Rencana ini sempat mendapat sorotan karena Ormas dinilai tidak memiliki potensi untuk mengurus sektor pertambangan. Munculnya ide bagi-bagi IUP kepada sejumlah ormas keagamaan datang dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil memastikan pembagian IUP ini akan dilakukan dengan baik tanpa adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Pasal 83A ayat 1 PP nomor 25 tahun 2024 mengatur bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas ke badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!